Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Renungan siang kita pada saat ini Kita mau belajar dari seorang yang bernama Victor Frankl Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Untuk minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh bertemu lagi di acara Renungan siang GKI Cimahi Tuhan kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya Dan kami juga belajar, mau belajar dari seorang yang bernama Victor Frankl Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami Terima kasih Tuhan ditanam Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin Bapak-Ibu sekalian bacaan kita dari kitab ulangan pasal 6 ayat 4-5 yang bunyinya seperti demikian Dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esad Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Bapak-Ibu sekalian Victor Frankl adalah seorang Yahudi Yang hidup di Austria Dari dia hidup di tahun 1905 sampai 1997 Victor mengajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa bersuka cita dan hidup bermakna untuk kemuliaan nama Tuhan Pada tahun 1942 Victor bersama orang-orang Yahudi lainnya dibawa oleh tentara nasi dengan kereta api dari kota kelahirannya di Wiena, Austria Menuju sebuah kota yang bernama Auschwitz Kemudian mereka dibagi dua kelompok Kelompok kiri dan kelompok kanan Ternyata mereka yang berada di kelompok kiri Dimasukkan semuanya ke dalam kamar gas Atau dieksekusi tembak mati Victor baru menyadari bahwa Istrinya yang sedang hamil Ayahnya dan ibunya Kakak laki-lakinya Termasuk dalam kelompok kiri Jumlah yang dieksekusi pada hari itu Mencapai angka 1.300 orang Tentunya selama dalam tahanan Victor juga mengalami berbagai macam penyiksaan Penghinaan Mengalami kelaparan Dan juga kedinginan Tapi semangat hidup Victor Tidak pernah pudar Victor belajar bahwa Manusia dapat kehilangan Semua yang Disukainya Dihargainya Yang dimilikinya Kecuali kebebasannya Untuk memilih kehidupannya Itu sebabnya dalam bukunya Men's Search for Meaning Victor mengemukakan teori Psikologinya Logoterapi Yang mengulas tentang arti Dari eksistensi manusia Dan kebutuhan manusia Akan makna hidupnya Bapak ibu sekalian yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Victor mendapatkan Kekuatan rohaninya Dari sebuah sobekan kertas Di jasad temannya Sobekan kertas itu berisi Dua buah ayat Alkitab Yaitu dari ulangan 6 Ayat 4 sampai 5 Yang sudah kita baca tadi Ayat ini menginspirasi Victor Bahwa makna kasih kepada Allah Harus dihayati Dengan sepenuh hati Sepenuh pikirannya Sepenuh hidupnya Walaupun hidup ini Dia mengalami Kesewenang-wenangan Dan juga Nyawanya bisa dicabut kapanpun Ini yang membuat Victor Dapat mengatasi Seluruh penderitaannya Sehingga apa yang dia alami Mampu memperkaya Rohani dan pikirannya Victor Tetap dapat bersuka cita Dan menemukan arti hidup Meski sedang mengalami penderitaan Karena penyiksaan Dan juga hal-hal yang lainnya Nah Bapak Ibu sekalian Belajar dari Victor Bahwa kebahagiaan kita Seharusnya tidak lagi ditentukan Oleh apa yang kita punya Dan dari sekeliling kita Kita bahagia ditentukan Oleh diri kita sendiri Karena Tuhan sudah mengasihi kita Kasih Tuhan Yesus Yang memampukan Kita bisa mengasihi Setiap permasalahan kita Dan permasalahan kita Seharusnya tidak melumpuhkan Pikiran dan semangat kita Dengan demikian Kita akan dapat Menjadi saluran berkat Tuhan Bagi banyak orang Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Untuk selalu mampu Berbahagia Dan menentukan pilihan hidup kita Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.